Hai gue Rendy Fudo dan kali ini di minggu ketiga September gue akan membacakan persintaan untuk zodiac teman-teman yang libra baik yang single maupun yang sudah punya pasangan libra di minggu ketiga September seperti apa tiga kartu untuk yang sudah punya pasangan dan tiga kartu untuk yang single yang sudah punya pasangan terlebih dahulu oke begini kira-kira libra buat yang sudah punya pasangan ini justru malah kartunya adalah Tree of Cups King of Pentacles Knight of Cups atau Pets of Cups disini kalau lihat ya bisa dikatakan bagi yang sudah punya pasangan ini waktunya untuk menikmati relasi kalian jadi bagi yang sudah punya pasangan bersenang-senanglah di minggu tiga September ini dan menyaksikan sekali lagi bersenang-senangnya juga tolong bersenang-senang yang sehat ya dengan pasangan karena meskipun memang kenapa harus bersenang-senang satu secara keuangan sih adalah budgetnya untuk bersenang-senang buat teman-teman libra yang punya pasangan budget sih ada cuma nih kartu Page of Cups ini kayak menunjukkan bersenang-senanglah yang sehat dan bukan yang mencari ini bukan yang mencari kalau sorry kalau misalnya bagian sudah punya suami atau istri bukan mencari jajanan baru bukan orang lain ini justru di minggu tiga September ini waktunya yang sangat buruk untuk seperti itu karena kemungkinan ketahuan nasib pasti gede cuma di kartu Page of Cups ini juga yang menunjukkan ketika si libra ini refreshing dengan pasangannya justru malah relasi suatu relasi yang sudah ada ini malah kembali jadi seger lagi kayak balik ke kayak masa-masa pacaran atau masa-masa perikat yang dulu lah ini yang menitekankan untuk yang libra mulai bersenang-senang dengan pasangan sendiri ingat kembali masa lalu senang-senangnya seperti apa kalau bisa di recreate lagi recreate aja gitu sementara buat yang single libra yang single kartunya ini kayak menunjukkan di bulan September minggu ketiga ini ini kayak menunjukkan seakan-akan minggu ini ini adalah minggu untuk menentukan bagi yang punya libra yang single dan Islam yang gebet waktunya untuk menentukan untuk benar-benar melihat apakah gebetanmu sesuai dengan dirimu dalam artian karena tidak hanya sebatasnya gebet nanti pada waktunya juga ada pasangan penjajakan kemudian kamu nikah waktunya untuk mulai memikirkan apakah orang yang kamu gebet itu emang bisa menjadi pasangan sumber jumur ini begitu kenapa karena karena bisa dikatakan ya justru minggu ketiga September ini ini kayak dirimu akan dikasih lihat entah sama yang akan dikasih lihat seperti apa ya seorang libra yang mengebet pasangannya nanti akan melihat akan melihat sendiri kalau apakah orang yang digebet nanti akan sesuai akan sesuai dengan ekspektasi dia apakah bisa menjadi istri atau suami yang baik di masa depannya dan ketika itu ditunjukkan sifat aslinya di realistik ketika ditunjukkan sifat aslinya sudah kalau memang sesuai ya sudah sesuai kalau ternyata kurang sesuai waktunya cari yang lain kenapa karena di kartu empat tongkat ini atau four of ones ini kayak menunjukkan ini adalah momentum diminggu ketiga September ini adalah momentum untuk membedakan pasangan mana calon pasangan mana yang kira-kira bisa jadi pasangan hidup untuk seterusnya dan calon pasangan mana yang ternyata untuk senang-senang aja di minggu tiga ini akan benar-benar ditunjukin lah secara objektifnya jadi kalau direkap memang libra yang single itu akan ditunjukkan calon pasanganmu atau orang yang dirimu GP tuh kapabilitas dan sifat aslinya sampai sejauh mana apakah cocok menjadi pasanganmu atau tidak sementara bagi yang sudah punya pasangan ini lagi di minggu tiga September sih diajukan untuk Hai refreshing bersama pasangan refreshing yang sehat ingat kembali ketika dulu pas masih pacaran berantung gimana ketika masih berdekati reversinya seperti apa itu yang akan membuat jadi tetap amunisi ini minggu tiga September ini saya rendy pudok ingat untuk kalian subscribe sekian untuk libra thank you selamat menikmati